Indonesia kembali mencatatkan rekor harian kematian COVID-19. Kasus kematian bertambah 1.449 orang pada hari ini. Pasien sembuh juga mencetak rekor baru yaitu mencapai 36.357 orang. Jelang pelongguran PPKM level 4, kasus COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Bahkan hampir menembus 50.000 kasus berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan. Kasus baru pada hari ini bertambah 49.509 kasus, di mana total konfirmasi positif di Indonesia menembus 3.033 pasien. Sementara itu kasus kematian bertambah 1.449 orang, sehingga totalnya menjadi 79.032 orang. Sedangkan kesembuhan pasien COVID-19 juga mencatat rekor baru yaitu bertambah 36.357 orang, sehingga totalnya menjadi 2.392 pasien yang sembuh dari COVID-19. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penambahan COVID-19 terbanyak. Pada hari ini yaitu mencapai 10.499 kasus. Di sesul DKI Jakarta, 7.058 kasus. Jawa Timur, 6.625 kasus. Jawa Tengah, 5.371 kasus. Dan Banten, 3.333 kasus. Merujuk data dari Balit Bangkes Kementerian Kesehatan, varian terbanyak dan mengalami peningkatan tertinggi yaitu varian Delta, yang bertambah dari 769 kasus pada 16 Juli, kini menjadi 802 kasus COVID-19 varian Delta. Varian Delta paling banyak berada di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat, diikuti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan juga Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.